Intro Halo, selamat datang di Mdiah Tutorial Channel. Kali ini kami akan berbagi tutorial cara mendownload modul atau e-book di universitas terbuka. Ada pun situs e-booknya beralamat di pustaka.ut.ac.id yang terletak pada menu RBV. Di sini banyak sekali e-book berdasarkan pengelopokan jurusan dan mata kuliah ya guys. Kita bisa membaca semua e-book yang ada ini dengan mengklik kode mata kuliah. Kemudian klik full text. Masukkan username-nya mahasiswa dan password-nya utpeduli. Tetapi di sini e-booknya tidak bisa didownload atau disimpan di komputer atau handphone filenya, hanya bisa dibaca. Dengan tool atau aplikasi ini, kita bisa mendownload e-booknya menjadi file PDF, untuk dikopi di komputer atau handphone, untuk di print out dan lain sebagainya, tergantung kebutuhanmu. Sebelum memulai tool ini, pastikan sinyal internet di komputermu sudah cukup cepat dan stabil agar proses download berjalan tanpa hambatan. Selanjutnya silahkan download tool ini. Untuk link download-nya ada di deskripsi video ini ya guys. Klik link-nya, kemudian copy link mega-nya, dan dipastikan di URL browser. Selanjutnya download file exe tool-nya yang ada di mega tersebut dengan mengklik tombol download. Jika sudah terdownload file exe-nya, boleh dikopi file tersebut ke folder yang kamu kehendaki. Tapi harus ingat lokasi foldernya ya. Kemudian klik dua kali file exe-nya. Klik exit, kemudian klik next. Klik next lagi. Pilih dan ingat di lokasi mana folder atau tool ini akan diinstal, kemudian klik next. Checklist create desktop shortcut, klik next, kemudian klik install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Terakhir, klik finish. Sekarang folder tool-nya sudah ada di komputer sesuai lokasi yang disetel tadi. Buka folder tersebut, cari file RBV UT Downloader V3 by Emdiah Tutorial Exe di dalam folder tersebut, kemudian klik dua kali untuk membuka tool-nya. Di sini kamu bisa memasukkan kode mata kuliah di kolomnya. Untuk mendapatkan kode mata kuliah, tinggal copy saja dari pustaka UT tadi. Klik RBV, pilih jurusan, cari mata kuliahnya. Contoh di sini adalah MAPU 5301. Copy kode mata kuliah tersebut untuk dipastekan di aplikasi tadi. Lalu klik mulai unduh. Tunggu hingga proses pengunduhan file PDF-nya berlangsung dengan otomatis, harap bersabar ya, dan pastikan koneksi internet kamu cepat dan stabil untuk proses ini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi atau pada penggunaan PDF ini. Tujuan kami hanya memberikan kemudahan dan tutorial pendidikan. Setelah prosesnya selesai, kamu dapat melihat tulisan keterangan di bawah ini bahwa prosesnya sudah berhasil dan selesai. Juga ada lokasi file PDF-nya di folder mana. Lokasi filenya sama dengan lokasi aplikasi tadi ya. Silahkan buka kembali folder tadi, cari file MAPU 5301 PDF di folder itu. File PDF sudah ada dan tinggal dibuka ya. Terima kasih sudah menyimat, jika dirasa bermanfaat silahkan klik like, share, dan komen demi berkembangnya channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.